Nabi Adam itu puasa gak? Nah ceritanya seru, saya ceritain Jadi habis Nabi Adam nanam gandum itu Dari waktu pagi lah ya sampai ke asar Udah lapar dia kan Akhirnya Malaikat Jibril datang Ngomong sama Nabi Adam Dan kamu puasa aja Kamu habis asar ini sampai maghrib puasa aja Pelajaran disini anunya apa sebenernya? Kan lagi capek-capeknya, udah kerja gak ada makanan Disuruh puasa lagi Makanya lagi-lagi bab tentang kesengsaraan itu Laki-laki saja Rewardnya gede memang Perempuan memang karena mereka secara fisik gak kuat Yaudah jadi perempuan aja Itu sebabnya, itu mungkin Yang menjadi salah satu alasan Ketika kita capek-capeknya bekerja Harusnya kita makan gitu ya Muncul rasa keinginan lapar Makan, bahkan ngiler Kita tuh paling tinggi kan Antara waktu asar dan maghrib Itu gara-gara Nabi Adam Gitu Ilustrasi-ilustrasi sederhananya lah Jadi Berarti bicara tentang syariat puasa ini Beber-beber sekalian Minkoblikum itu berarti Sebelum Nabi Muhammad SAW Sudah ada dong syariat puasa Udah ada Cuma beda sama kita Aduah 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 F